Salah satu kredit union terbesar di Sumatera Utara dengan anggota sebanyak 12.587 orang, kredit union abadi mengundang Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Rindu Stinggul Tom STHMA, untuk memberikan masukan serta peneguhan di dalam kotbah di dalam rapat anggota tahunan CU Abadi yang berlangsung pada hari Kamis 28 Maret 2024 di Sopo, Panangian, Ajibata, Parapat. Mengingat selama ini Preses HKBP Distrik 7 Samosir berpengalaman di bidang diakonia internasional dan menangani aneka konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Itu sebabnya, kerap kali diundang oleh pimpinan HKBP untuk memberikan masukan serta penanganan terkait aneka konflik yang terjadi di dalam CU serta CU Modifikasi, dimulai dengan memberikan solusi peneguhan iman, strukturisasi masalah, serta memberikan solusi-solusi untuk pengembangan aset dan pengembangan usaha jemaat hingga akhirnya bisa menangani aneka kredit macet yang berlangsung di aneka kredit union. Itu sebabnya Preses HKBP Distrik 7 Samosir diundang untuk memberikan masukan dan peneguhan iman di dalam rapat anggota tahunan CU Abadi yang berlangsung di Ajibata, Parapat. Di dalam kotbahnya, Preses HKBP Distrik 7 Samosir mengingatkan kepada segenap jemaat yang hadir untuk boleh meniru teladan Kristus dan sungguh-sungguh memakai talenta yang Tuhan berikan secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kooperasi kredit kita ini Bapak Ibu adalah wadah kita. Ini adalah gereja tanpa nama. Kredit union dari kredo, kredo union, kredo kepercayaan, union kebersamaan. Orang-orang percaya bersama mengumpulkan dananya di tempat ini, mempersembahkan apa yang ada miliknya di tempat ini untuk saling membantu. Seringkali mereka menangis Bapak Ibu, menangis untuk mempersembahkan apa yang ada padanya, disimpan di CU kita ini, biarlah ini Tuhan ku persembahkan menjadi milikmu. Biarlah ini digunakan orang yang membutuhkan, mengembangkan segala usahanya untuk mereka bampu hidup di tengah dunia. Mereka menangis. Tapi di saat saudara menerima pinjaman, di saat saudara menerima apa yang ada, saudara-saudara pinjam, saudara lalai untuk membayarkannya. Selepas ibadah dilanjutkan dengan acara rapat-rapat anggota tahunan CU Abadi dengan mengundang banyak pihak, dimulai dari Ketua Panitia, Ketua Umum Kopdid Abadi, mewakil anggota CU Abadi, Camat, Kepala Desa, Lurah, Ketua Kopperindak, Ketua Dinas Kooperasi Provinsi, Koramil, Kapolsek, Ketua BK3 di Sumut, dan dari berbagai pihak lainnya untuk boleh bersama-sama menggumulkan terkait persoalan yang tengah terjadi di tengah-tengah CU Abadi untuk boleh kembali mengalami pemulihan dimulai dari proses menabung, pinjaman, angsuran secara bertanggung jawab, serta bagaimana nanti kebijakan atau inovasi yang akan dilakukan untuk memulihkan kembali kredit macet yang tengah berlangsung di tengah-tengah 12.587 anggota CU Abadi yang ada di tiga kabupaten, Toba, Samosir, dan Kabupaten Simalumun. Dan beginilah pelayanan diakonia yang dikerjakan oleh Presesa KBP Distrik 7 Samosir untuk boleh memberikan masukan, peneguhan, serta memberikan inovasi-inovasi di dalam pengembangan usaha segenap anggota untuk boleh semakin pulih ke depannya demi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang mungkin akan penunggah donna maraun, alehamu manau botai saya, amang, inang, mergogul mahamu, merbisuk mahamu, jalaamu mapangurupi satu hatai, asyik angkian, tujuh lonyar yang turat na berikut lam hera, namabungaran rohani, eh, hi, tasudih. Dison, hera, namar pikiri doka daun, 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 dan inangon, bando konokunai, korupsi dan penghilangkan uang. Itu sudah kami ketang menjawabkan GK Polres dan Kodak. Kalau, karena uangnya terasa ada, tidak terjamin lagi, tidak aman lagi. Jadi saya kira di rat ini, mumpung ada dari provinsi, dari kabupaten, mari kita telusuri mana jalan keluar yang bisa untuk didengar dan dipercaya masyarakat ini. Saya kira ini yang perlu topik pembahasan kita sekarang pada rat ini. Hukum di sini dari kabupaten sama provinsi. Saya dari Kepolisian, yang saya tahu, untuk penyelamatan ini, jalur hukum yang ada melalui pengadilan Sita Aset yang digunakan. ada jalur hukumnya. Jadi, mari kita bersama memikirkan bagaimana cara penyelamatannya. kita yang membuat ini, apa sebabnya, kita meramin jam banyak, bayar agak sulit, alhasilnya, ya kemarin, aku mau minta insetif, gagal, dibukukan dulu ya. Aduh, saya udah minta kemarin, waktu Natal itu, apa yang ada, binda-binda. Wah, mau kapan saya bisa bayar binda? sel-selnya sih, nyatanya, ya, rokok sana, rokok sini, tutup juga, binda di desa. Kita bersama dalam semangat dan ketegunan, dan kita bersatu, dan kita bersatu, dan kita bersatu, berguna, dan kita bersatu, selamat menikmati. selamat menikmati.